Al-Quran yang Mulia Selamatkan Di dalam kitab suci ini Di lembar pertama Terdapat ayat yang berbunyi Dalikal kitabu la ru'i bhafi Hudan lil mutaqin Dalikal kitab Kitab Al-Quran ini La ru'i bhafi Tidak ada keraguan Sedikitpun di dalamnya Hudan lil mutaqin Menjadi petunjuk Bagi mereka yang bertakwa Saudara pemirsa Kitab suci ini Sampai di tangan kita umat islam Tentu Tidak lepas dari Peran jasa baginda Muhammad S.A.W Atas jasa beliau Da'wah menyampaikan Firman Allah S.W.T Hingga umatnya Menjadi paham atas keberadaannya Maka Baginda Rasul Muhammad S.A.W Menjadi Rasul dan Nabi termulia Di antara Para Rasul dan Nabi Putusan Allah yang lainnya Saudara pengirsa Al-Quran yang mulia ini Sampai Di lisan yang mulia Rasulullah S.A.W Melalui perantara Malaikat Jibril S.A.W Wahyu Yang merupakan kalam Allah Disampaikan kepada Malaikat Jibril Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W Maka Malaikat Jibril Sebagai Penghantar Wahyu Turunnya Al-Quran ini Menjadi Malaikat Termulia Di antara Para Malaikat-Malaikat Yang ada Dalam Kitab Suci ini Disebutkan Shahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Qur'an Bulan Ramadan Yang saat ini Kita sedang berada Di dalamnya Unzilafihil Qur'an Adalah bulan Diturunkannya Al-Quran ini Bulan Ramadan Adalah bulan Yang penuh Rahmah Mawfirah Dan Bulan suci Umat Islam Menjadi mulia Karena Di dalamnya Diturunkan Al-Quran Yang mulia Saudara pemirsa Yang dalam Asli Allah Betapa Sejarah telah Membuktikan Bahwa Kemuliaan Baginda Rasul Kemuliaan Malaikat Jibril Serta Kemuliaan Bulan Suci Ramadan Tidak lepas Dari Keberadaan Al-Quranul Karim Maka Tidakkah ingin Kita Sebagai Hamba Makhluk Yang lemah Dan Hina ini Menjadi Mulia Apabila Kita ingin Mendapatkan Itu Hiduplah Dengan Al-Quran Lantunkan Ayat-Ayatnya Tadaburi Dan Pelajari Isinya Serta Amalkan Kandungan Yang ada Di dalamnya Tinggalkan Larangannya Jalankan Perintahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih